Kenapa banyak orang diantara kita teman-teman tidak mau peduli masalah ini? Saya kasih contoh, betapa gembiranya dia kalau sahabat dekatnya telpon atau mungkin kekasihnya yang dia sudah nikahi dan kita bicara yang halal pun istri atau suaminya, telpon dia bahagia tapi begitu ibunya telpon, ayahnya telpon, mukanya cembrut berharap telpon itu mati dan dandakan nanti alasan sibuk kerja, nanti alasan sibuk seperti itu kenapa? karena orang tua saya tidak berpendidikan kalau dia ngomong-ngomongannya masih bahasa kampung karena mungkin orang tua saya sudah sangat tua permintaannya banyak, kalau ngomong selalu lama biar 24 jam ibu dan ayah antum telpon terima tinggalkan semua gigitan lain itu jauh lebih mulia, rituhnya sampai cipta di langit itu datang gara-gara rituhnya mereka selamat menikmati